Kepolisian daerah Papua menyebut dari total 15.213 tempat pemungutan suara TPS yang ada di tanah Papua hanya 13.916 TPS yang sudah melaksanakan pemungutan suara sementara sebanyak 1.297 TPS belum melaksanakan pemungutan suara pemilu 2024 pada Rebu 14 Februari Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fahiri dalam rilis video yang diterima antara di Jayapura Kamis 15 Februari menjelaskan konflik pembagian suara dalam pelaksanaan sistem noken menjadi kedala utama yang menyebabkan pemungutan suara di sejumlah TPS itu tertunda ini berkaitan dengan titipan suara-titipan suara yang sebenarnya saya berulang kali kan sebenarnya menolak adanya cara ikat noken saya bilang kan harus pemungut berikutnya setidak tidak ada karena apa ini memang kental dengan tadi ya di puncak jaya tidak bisa karena tarik ulur suara ini punya siapa milik siapa yang ada di Baniai sama juga di belakang itu terdata 1.297 TPS yang belum melaksanakan pencoblosan tersebut berasal dari 3 provinsi yakni Provinsi Papua sebanyak 34 TPS, Provinsi Papua Tengah sebanyak 1.172 TPS, serta Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 91 TPS Kapolda menambahkan pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota di Papua agar secepatnya dilakukan pemungutan suara susulan pihak aparat gabungan TNI Polri juga berkomitmen untuk mengamankan rangkaian pemilu 2024 di Papua hingga selesai tim kantor berita antara mewartakan